selamat menikmati selanjutnya kali ini saya akan memperlihatkan cara saya menyimpan bahan lauk untuk minggu ini pertama saya simpan tahu dan tempe dengan cara merebusnya terlebih dahulu agar tetap awet dan tetap enak dimakan selama satu minggu caranya saya siapkan air dalam panci kemudian saya masukkan garam dan lada sesuai kebutuhan ya lalu saya masukkan tahu dan tempenya dengan susunan tahu terlebih dulu kemudian tempenya dengan kita potong sesuai keinginan ini ada ada dua bentuk ya saya potong yang bersegi panjang lalu ada yang segitiga ini hanya untuk biar tidak bosan saja ya nanti ketika ingin mengolah atau mengoreng tinggal menyesuaikan saja mau dipotong tipis atau mau dipotong kecil-kecil ini hanya untuk merebus dengan memberikan rasa pada tempe dan tahunya lalu kita tutup kita tunggu sampai mendidih setelah mendidih kita tunggu beberapa saat mungkin sekitar 1 sampai 2 menit agar tahu dan tempenya lebih matang lalu kita matikan apinya setelah tahu dan tempenya dingin tentunya bumbu akan lebih terserap sempurna lalu kita pindahkan ke dalam kontainer yang ada begitu juga dengan tahunya kemudian agar awet kita masukkan ke dalam kulkas bagian chiller dan bisa bertahan hingga satu minggu selanjutnya untuk lelenya kita cuci bersih terlebih dahulu ini bisa dua kali makan nanti saya buat makan malam sisanya saya masukkan freezer jadi setelah dicuci diberi garam lada kalau ada kunyit sih teman-teman kunyit bubuk tapi enggak ada ya udah habis itu buat di meratakannya tinggal kita tutup lalu sebagian tadi saya masukkan ke dalam freezer nanti nanti ketika kita akan mengolah kita turunkan ke chiller untuk tongkolnya biasanya saya bekukan satu persatu di satu tempat seperti ini saya diberi jarak ya teman-teman untuk menghemat tempat saya lapisi menggunakan plastik bisa dengan kertas roti ya selanjutnya untuk daging ayam juga saya lakukan hal yang sama dibekukan satu persatu agar tidak saling menempel ini ada daging ayam yang sudah saya bekukan kemarin yang masih ada nanti kita letakkan di sebelahnya dan sebelahnya lagi untuk daging segar yang siap untuk dibekukan kemudian kita masukkan ke dalam freezer dan setelah beku bisa kita satukan sehingga semuanya tidak akan saling menempel oke teman-teman semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati